Aku akan selalu ada, tutup, ikut gitu. Weeeet! Selepel! Halo semuanya ketemu lagi di situit Cosmo. Seneng banget ya, kayaknya udah lama gak mampir ke YouTube Cosmopolitan Indonesia. Hari ini kita duduk beramai-ramai dengan member-member pencurian terbesar abad ini. Ini katanya wuuuh, berteriak history mencuri Raden Saleh. Halo semuanya guys. Ih seneng sekali perkenalan dulu satu persatu. Ini hampir lengkap ya. Ada Agni Nihak, ada Ari Irham, ada Umay Shahab, ada Angga Yunanda dan juga Iqbal Ramadan. Yeay. Hadir semuanya di situit Cosmo. Congratulations filmnya ya. Sudah tayang by the time video ini. Ini tayang pasti sudah tayang semua, beberapa udah pada ngasih review-review. Maren di Twitter aku baca, seru katanya. Nah tapi ini katanya film Indonesia pertama yang jenrenya seperti ini nih. Kayak ceritanya tentang perampokan, berencana juga. Bisa diceritain lebih dalam gak sih sebenarnya sinopsis filmnya seperti apa? Riule? Sebenarnya kalo film, ini pencurian bukan perampokan gue. Kalo pencurian bukan yang pertama. Karena udah ada The Profesional. The Profesional. Profesional ya oke. Udah ada apa? Comic 8. Comic 8 juga pencurian. Jadi kalo pencurian sih udah ini yang ke beberapa kali lah. Kalo sinopsisnya kebetulan Angga yang mau ceritain. Nggak, dari tadi tuh yang udah excited Iqbal sebenarnya. Nggak, ya coba bah. Oper aja sih terus. Nggak, tapi walaupun ini bukan film pencurian yang pertama. Tapi mungkin dengan skala seperti ini mungkin pencurian misalnya akan jadi yang pertama ya. Katanya soalnya pencurian terbesar abad ini. Kenapa sih tuh ada highlight terbesarnya? Karena ada Ari Rang sebagai aktor muda berbakat Indonesia. Ada Umay Sahab juga. Ada Angga, ada jiwa Iqbal. Susah. Gila. Tapi bener kata Angga Dewi Mas Sasong. Kok mengumpulkan kalian butuh waktu 1-2 tahun tuh bener ya? Itu nunggu jadwalnya Ari doang. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Beneran yang paling sibuk. Oh, iya. Gue juga sibuk kanggur. Kanggur gue bentrok. Waduh. Tapi kalo dari ceritanya sendiri kalo nggak salah udah ditulis cukup lama ya sama Pak Sutradara? Udah dari 2016 atau 2017. Oh, iya bener-bener. Baru terhalisinya. Shootingnya pun sebenernya udah cukup lama selesanya ya? Engga dong. Setahun lalu. Hampir setahun lalu. Hampir setahun lalu. Masih anget, jadi masih hafal banget dong eh. Kejadian-kejadian serunya gitu. Mari ceritanya, Ri. Nah. Ari yang paling sibuk katanya, kan aku kata temen-temen. Jadi aku menjelaskan, eh memperjelas aja. Gimana sih ceritanya, Ri? Seru banget nggak? Jujur ada yang salah nih? Ya, seru banget sih. Gimana sih? Ya ceritain, malih. Seru sisnya dulu mungkin. Kan tadi udah. Oh udah. Udah, udah, udah. Ya seru banget karena, apa? Kok pernah diom sih? Gua nggak pernah menjelaskan. Gua nggak pernah menjelaskan. Kita akan menjelaskan ini. Iya, iya. Oke. Ganti-ganti ya. Ganti, Kak. Mudah kan, si Pongo. Tapi waktu pertama kali tau ceritanya gitu ya. Kan pernah nggak sebelum main genre yang seperti ini? Atau cerita yang seperti ini? Belum. Belum. Kalo angga baru. Gua juga nggak pernah kebayang sih mau sitting. Ari udah 2 kali. Kayak ini. Hah? Apa aja? Nggak. Baru ya? Tuh, pertama yang seperti ini. Waktu baca skripnya atau kayak tau peran-perannya. Wih, gua jadi ini nih gitu. Itu gimana? Awalnya kalo gua kan bukan jadi gofar. Oh my, iya. Gua jadi permadi awalnya. Gak, iya. Gak, iya. Gak, iya. Kalo gua pas ditawarin, gua sih mau jadi aman aja. Gua sikas sih. Oh iya. Karena se, maksudnya kayaknya nyuri lukisan gitu. Dan ini materinya tuh bukan cuma buat keren-kerenan aja gitu. Tapi emang ada statement yang mau dibawa sama Mas Angga buat para penonton. Yang menurut gua gak boleh gua lewatin sih ke tempatan. Hmm. Angga gimana gak pas baca skripnya? Ya, emm. Pas baca skripnya. Sebenernya kalo dari development skrip tuh. Berjalannya beringan sama sekalian kita reading dan lain-lain gitu. Karena kalo mungkin bisa dibocorin. Panjang banget ya perjalanan skripnya ya. Kalo dari draftnya aja bisa sampe belasan gitu. Jadi bahkan pas kita, empat belas ya? Empat belas draft. Jadi pas pertama kali kita... Ketemuan? Belum ketemu bahkan. Mungkin kayak meeting pertama kali itu. Awalnya ada penulis lain sebelum Mas Angga di Mas Nasongko. Jadi ada penulis Hollywood yang berusaha untuk menciptakan dunia mencurah dan salah ini. Tapi mungkin karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya Mas Angga men-take over itu sendiri. Iya. Jadi diambil ayo sama Mas Angga. Jadi kita udah ngikutin dari awal sampe akhirnya draft ke-14 tuh. Wih. Perjalanannya panjang banget. Tapi emang dari awal udah menarik sih ya. Karena Mas Angga udah ngerencanain ini udah matang banget menurut aku. Dari pikirannya sendiri. Jadi aku ngerasa dari pertama kali denger ceritanya Mas Angga. Gimana dia merencanakan ini sampe akhirnya terrealisasi. Tapi itu suatu hal yang luar biasa sih. Karena menurut aku gak ada alasan sih buat nolak filmnya. Wah. Dan gak ada alasan juga buat kalian gak nonton film ini. Bener. Aktornya aja gak mau nolak. Mas kalian nolak sih ya kan. Ini langsung loh 6 pemeran utama sekaligus ya. Dari posternya dari mana-mana dan hadir disini. Kita kurang pela kita. Kita kurang satu. Iya betul. Pela. Ada Rahel Amanda yang tidak hadir disini. Itu langsung 6 pemeran utama. Seru banget. Dan ada julukan-julukannya katanya ya. Ya bener. Bener ya. Amor net. Amor net. Amor net. Amor net. Eh satu-satu dong ceritanya sekilas gitu. Mungkin dari Agni dulu ya. Muter ke belakang. Karakternya. Berperan sebagai apa. Dan Kroby karakternya seperti apa. Dimancurera dan Saleh. Oke. Disini. Aku berperan sebagai Sarah. Saranya julukannya debut. Ini pacarnya Piko. Oke. Super bucin. Wow. Anak kuliahan. Butuh uang. Terus juga dia atlet silat. Atlet silat. Keren. Aslinya bucin juga gak? Bucin. Wow. Bucin and prom gak apa-apa ya. Kayak Ari lah. Ari lanjut. Kalau gue disini berperang sebagai Tuktuk. Dan Tuktuk itu adalah anak bengkel. Dia adiknya gue Far. Oh iya. Oh iya. Oke. Dan kita itu punya dua. Dua ibu yang berbeda ya. Dua ibu yang berbeda. Dan. Jadi ibu-ibu ya? Dua gak? Iya. Ibu-ibu. Kurang-kurang. Ya maaf. Oke. Si Tuktuk ini dia suka balapan liar. Dia suka mobil-mobil jadul. Dan juga dia suka modifikasi mobil. Wih keren. Anak mobil banget deh. Iqbal. Anak mobil banget lah. Abeng. 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 Anak bengkel. Bener. Gue disini berperang sebagai Piko. Piko. Enak tau? Waduh beda. Piko disini jurukannya dia namanya The Forja. Pemalsu lukisan. Nah. Dia disini di komplotan. Ini kita nyebutnya komplotan. Dia yang bertugas untuk memalsukan lukisan lukisan gitu. Dia bersahabat sama Ucup. Kalau Ucup ini mungkin otaknya gitu ya. Nah Piko ini hatinya gitu. Jadi logika sama intuisi. Bersatu. Jadi saling melembel. Stop. Jadi... Jadi gobleng ya. Jadi saling menggapin satu sama lain. Iya. Ketika yang satu sangat sistematis. Justru yang satu bisa di tuitif lah gitu ya. Terus seorang mahasiswa sendiri lupa. Pekerjaan-pekerjaannya Piko yang ngasih nih. Si Ucup. Oh. Manager sepertinya ya. Karena dia yang hacker gitu. Jadi dia yang mendapetin pembeli-pembelinya di depot. Keren. Keren. Terus Angga. Ucup. Ucup ini The Hacker. The Hacker. The Hacker. Dan ya. Seperti Piko bilang. Ucup ini bergerak. Dengan data-data gitu. Jadi dia. Piko yang emang. Otaknya lah. Profesor ya. Profesor. Komplotan-komplotan ini gitu. Dan. Seperti yang Piko bilang sih. Ucup ini emang. Soulmate nya Piko. Jadi apapun. Misalnya kalau Piko ada masalah. Atau. Ada apapun lah di hidupnya. Pasti. Insya Allah. Ucup bakal bantu. Sebisa mungkin gitu. Termasuk. Rencana pencurian yang. Ya. Piko. Lakukan ini. Gitu. Jadi kayak. Aku akan selalu ada. Sudah. Untuk. Piko. Selepel. Juru. 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 Semua akan selepel. Waktunya. Umay. Umay. Coba May. Ceritain May. Gue jadi. The handyman. Gue jago pake tangan. Oh. Maksudnya gimana tuh. Dalam apa tuh. Maksudnya. Maksudnya gue jago ngoprek. Maksudnya gue jago ngoprek. Pake tangan gue. He-he. He-he. Gue montir. Gue abangnya dia. Gue. Gue make. MacGyver gak sih? Iya. MacGyver nya di cerita inilah. Gue bisa bikin. Apapun yang dibutuhkan. Karena. Gue the handyman. Keren. Apapun bisa dibutuhkan. Ada gitu ya. Dari si Umay ini. Luar biasa. Ini banyak challenge nya. Nampaknya. Udah mah. Cerita pertama. Yang kalian dapet. Yang kayak gini gitu kan. Udah gitu banyak tantangan juga. Di setiap film sih. Di setiap judul. Pasti. Aktor perlu sesuatu lah. Untuk memenuhi challenge-challenge. Dari yang diminta sutradara. Dan juga. Cerita film itu sendiri ya. Kita tanya. Satu persatu. Mungkin beberapa yang sulit banget. Aku nih. Belajar silat. Pake high heels. Lu yang silat. Gimana aku. Gimana tuh gak. Keseleo neng. Hehehe. Untung ya. Beruntung banget. Workshop nya tuh lama. Sebulan. Sebulan. Jadi. Selama itu juga. Langsung dibiasakan. Pake heels. Oh gitu. Biar ketika di lokasi. Sudah. Panas duluan. Gitu. Dari latihan. Workshop. Dibiasain pake heels gitu ya. Iya. Terus udah pake gaun nya juga ya. Iya. Bener. Fitting juga. Tapi sebelumnya pernah ada. Apa namanya. Pengalaman-pengalaman tuh silat-silat gitu. Apa ini bener-bener baru sama sekali. Nah. Kalo untuk film action. Emang. Ini udah ke. Tiga kalinya. Empat kalinya. Yang. Bener-bener awal ya. Itu. Berantem pake heels. Dan. Dreads. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Gak apa sih love. Pisok emang yang di belakang ya. Itu. Itu perlu fitting beberapa kali. Terus waktu latihan juga. Perlu ga ya kita si dress ini dirigging segala macem. Atau. Supaya ga penghalangnya. Oh iya sempet lo dirigi. Sempet. Detailnya dipikirkan. Booy. 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 Wah. Oh gitu. Nah kalo Ari nih. Kita tanya nih. Belajar ngedrift. Gok. Kalo berapa sih. Kalo bukuan. Akan ingat sebulanan. Ari katanya lebih singkat. Belajarin. Ngedrift tuh tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Gimana caranya bisa. Dek-dekan ya sih. Apalagi ga bisa nyetir manual katanya. Bener ga? Iya. Gue ga bisa nyetir manual. Itu makanya jadi pressure banget sih buat gue. Karena. Ya ya ya. Ya ya ya. Gue. Ya banget ya. Gue harus. Udah mah kedar ganti. Persneling. Ngedrift pula. Gue harus belajar mobil manual dulu. Kan awalnya makanya gue minjem mobil satang gue. Buat belajar mobil manual gitu. Tapi. Balikin lah. Komplek. Komplek. Tapi itu seru banget. Karena gue dapet pengalaman. Apa namanya. Belajar mobil manual. Dan juga. Bisa. Makin mobil manual itu di. Saat latihan gitu. Dan juga lancar pas attack. Lancar langsung ya. Emang iya. Trauma ga? Atau kayak. Seru nih pengen lagi gitu. Seru sih. Seru ya. Apaan lo nabrak mobil manual. Iya. Depan sensi ya. Jadi kan seru dong. Itu pengalamannya. Gila seru lagi ya. Tapi itu ga ada yang kerumunin gitu. Asli. Tapi kan ga ada. Iya. Beneran. Pecah ada. Lampu. Lampu truk tuh pecah. Yang atasnya kan ya. Cuman ga ada. Gak ada. Ketilakan lah. Apa? Ini jadi film banget. Pengabdiranin sama. Iya sama. Ketilakan tuh produksi. Beneran. Baru lagi. Mencurah dan salah dua mungkin ya. Wow. Oh gitu. Kalo Iqbal. Belajar ke Jogja. Katanya melukis. Beneran ya. Tapi emang suka ga sih. Sebelumnya sih ga. Jadi emang dunia seni rupa tuh. Dunia seni yang paling jarang gua. Musik. Kalo ya musik kita tau gitu. Ya musik kita lah. Bahkan mungkin teater gitu ya. Masih apa ya. Masih rada dekat lah. Gitu. Kalo. Stop. Seni rupa. Seni rupa gue paling jauh. Jadi emang apa. Dini yang baru lah gitu. Jauh amat. Jauh amat. Gak pernah ngulik. Gak pernah. Get into gitu. Sama dunia tersebut. Sampai akhirnya ya itu lagi kiri pe Jogja. Ketemu sama dua maestro. Akhirnya nguliknya sampe ke jerongan-jerongannya gitu. Waduh. Bener-bener lo jualan budek yuk. Sajok. Sajok sambil juting. Aduh. Ya ampun. Tapi ada hal-hal yang paling gila ga sih. Yang kayak gila nih di film ini doang. Nih gue kayak gini gitu. Kalo ga filmin kayaknya ga mungkin deh. Gue kayak gini. Ska Henry. Coba. Ari. Menabrak lampu truk gitu. Bener. Atau yang lain. Ada lagi. Nabrakin truk kali ya. Nabrakin truk kali ya. Iqbal juga dia sampe tabrakin truk kan. Iya bareng. Jadi mereka beli mobil 15 biji kali ya. Iya. Mobil kosong eh mobil bekas gitu. Iya mobil bekas. Ditabrak tabrakin. Ditabrak tabrakin. Hanya untuk film ini. Iya. Ini kita kasih liat bonnya. Hahaha. Teng, nek, 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 nek. Gitu ya. Terus, terus, terus ada lagi ga? Beli mobil. Ditabrak tabrakin. Wuh ala-ala Vin Diesel kali ya. Lompat dari gedung ya. Nah itu juga tuh ya kayaknya ya. Ketinggian berapa? Lantai berapa? Lompat dari lantai berapa? Enam. 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 Benung narasa ida. Hahaha. Cawo dong guys. Oh tuh kan. Ada actionnya. Ada crime nya juga. Seru banget udah cuplikan-cuplikannya. Kalian harus nonton kalo mau tau lebih gila lagi adegan-adegan. Ada ga ya yang menurut kalian juga lebih gila? Kalo yang udah nonton boleh komen lo di bawah. Tapi first impression nya nih ya. Waktu pertama kali ketemu. Ada yang baru pertama kali satu judul ga? Angga, Wigel. Sama semuanya. Sama semuanya. Sama semuanya. Bener-bener. Sama Amanda. Amanda pernah nanya sama Agimi sih. Oke. Gue sama kalian semua belum sih? Iya. Karena lo apa? Dia milih film banget. Susah lah. Susah. Gue awalnya pas pertama kali main sama anak-anak ini. Kaya aduh takut banget. Gak takut banget mereka sombong. Bener kan? Kebalik ga sih? Iya. Bener-bener. Gue sombong banget orangnya. Iya. Langsung gang. Sombong banget ya. Ini bener-bener berarti. Baru. Banyak yang baru pertama kali ketemu. Di judul ini. First impression. Jadi gimana nih? Emang gang sombong aja. Kita kebetulan temen kontrak ya. Jadi karena judul kita bersatu. Emang dari tadi pas sebelum take ngeliat kita ngobrol gak? Gak. Gak sih sebenernya. Kita kan punya ruangan satu-satu di Cosmo. Iya. Gede banget emang. Kita ga nyambung. Oke. Tapi gue bersyukur karena. Kalo bukan mungkin film Coda dan Salih. Gue gatau gimana kitanya bisa ketemu sama orang. Karena gue sibuk banget. Parah. Untuk berada di satu project ya. Nah. Mungkin kalo ketemunya di. Di rumanan gue. Misalnya ya. Masih sering terjadi. Tapi untuk berada di dalam satu project. Oh. New my son. Gitu. Gitu. Baru kayak. Di persatukan. Doang. Rising star semua. Dan memang sutradaranya mengakui juga. Susah mengumpulkan jadwal anak-anak. Amin. Amin. Untung lah. Ari sih. Amin. Semuanya Ari kasihan man. Iya. Dimuncuri Raden Saleh. Gokil. Dengar-engar abis ini mau bikin grup band. Agni udah siap belum? Kalo mereka mau nge-band bareng. Siap si aku yang nyanyi kan. Iya kan? Iya. Kita udah kakak dulu. Nah. Posisinya udah siap dong nih ya. Kalo nge-band lanjutin ya. Udah. Udah dapet lagi gue lucunya. Gue yang mikir dari apaan. Nyari. Nyari. Tapi di antara kalian berenang kan baru-berkenal pasti. Pertama-tama kayak. Ya ngebaca dulu nih satu sama lain. Siapa yang paling gokil gitu. Kayak menjadi mood booster. Dalam setiap kali. Hari-hari gitu. Dari tadi keliatan kan? Ya. Paling baca. Tapi sehari dua hari. Tiga empat annoying. Kalo Ari sih paling diem sih dia. Masa sih Ri? Dia presiden NFT lah. NFT mulu bahasnya di set. Gue bingung. Gue sama Angga kayak. Gak ngerti. Terpengaruh gak tapi jadi pengen beli NFT juga gak? Gue terpengaruh lagi. Gue beli telor ya. Gue pengen terpengaruh ya. Cuma liat saldo kayak. Enggak deh. Belum ya. Belum tebal nih. Berarti belum turun nih kemarin. Apa? Yang dua juta penonton gue. Waduh. Kalo Emali sering order makanan online gak? Siapa lagi? Enggak. Enggak lah. Sering makan online sering dibawain mamahnya. Oh iya. Kalo dibawain nyokap gue sering. Enak-enak lagi dibawain. Makasih. Tantem lah. Apa menung-menung yang paling diinget dan. LASANYA. LASANYA. MAMAH UMAI. LASANYA. 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 MENTAY. Itu semua gue ludahin diri pada turun. Ternyata. H 97. Hahahaha. Hati-hati lo ya. Kalo yang ngantukan, ngantukan yang paling banyak foto tidurnya ketangkep di handphone. Enggak. Enggak. Kepus-kepus gue ngupik Mentang-mentang salah-salah rekuning Aduh boleh dong, tapi si Cosmobabes dikasih sedikit teaser Mungkin yang ada di trailernya aja biar ga spoiler juga gitu Beberapa line kalian atau kayak gerakan-gerakan yang kalian banget gitu Ya, di film ini Gua apaan ya? Gua ini Kepencet Itu ikonik sih Itu doang Kepencet? Iya Apa tuh yang kepencet ya? Itu salah satu lagi kayak jokes terbaik di tahun ini sih Iya, yang banyak contoh aja Masuk FFB deh kayaknya, jokes terbaik Jokes terbaik Hahahaha Acol banget nih Kepencet Waduh Terus, 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 kalo engga Apa ya, di trailer mungkin jagain pace-nya ya temen-temen Jagain pace-nya Iya, 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 emang Iya Mana sih? Pico, Pico Kita gak punya apa-apa Gini Gini Ada, ada, ada Gua kayak yang pernah ada gue deh Yang fakta Ya, dia sipil Mungkin ada Ada Kita gak punya apa-apa Iya, iya, iya Tentang di luar Kalo ARI Kalo ARI Haa Apa ya gue? Gak ada itu Gak ada Gak apa-apa Kalo mau spoiler-spoiler dikit loh Gitu lu ngerima Gitu gitu sih Gua mungkin di trailer CABUT SWANG Gitu lu Gitu yang mana ARI Lo cabut Lo cabut Lo cabut Gitu kan Iya Jadi cabut Ternominasi Ternominasi lagi lagi Agni, Agni, Agni kalo Agni apa? Sign action Agni sih nendang, coba contohnya nendang ke ARI Nah Jangan, 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 jangan Tentang dari nombok bisa gak? Maaf, maaf, maaf Nah, umay, umay, umay Coba liat penonton di luar komennya Maury Maury Ini live loh Ini live loh Ini live loh Umay, umay Umay, umay Umay, umay Tujuh-tujuh kan bulu nih berduanya Berduanya ada yang kakak ya Kayaknya cocok mungkin di kehidupan yang lalu Kalian ada yang kakak beneran loh Berantem makanya masu ya Seru-seru itu dia tadi ya Kayak impersonate-impersonate sedikit Kalo mau tau bilang apa ya harus nonton bareng Ya, ya Ajak kita ngajakin Cosmobabes silahkan dipromosikan Kenapa harus nonton Menjurah dan Soe Semuanya jangan lupa saksikan film Menjurah dan Soe Kita Anggal 25 Agustus 2022 Yeay Thank you so much ya Kalian sudah mau mampir kesini Udah ngobrol-ngobrol sama Cosmobes juga Sukses untuk semuanya Terima kasih Semoga jadi bikin band habis ini Dadah Semuanya Thank you for watching Bye